Selanjutnya penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera, Barat masih dilakukan. Hingga minggu siang tercatat 70 ribu lebih warga di sebelah kecamatan terdampak musibah tersebut. Data korban jiwa sementara ini tercatat 26 orang meninggal dunia, 20 telah ditemukan dan 6 orang masih dalam pencarian. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan hingga minggu masih mengevakuasi material longsor yang menerjang pemukiman dan mencari korban yang hilang. Terdapat perbedaan data yang dirilis oleh pemerintah setempat. Dalam catatan yang dikeluarkan Kominfo Daerah, terdapat 26 orang yang menjadi korban dan 20 di antaranya meninggal dunia. Namun Bupati Pesisir Selatan, Rosmayul Anwar, merilis jumlah korban sebanyak 24 orang dan 18 orang di antaranya meninggal dunia. Juga kami informasikan bahwa musibah yang terjadi di tanggal 7 hari kami situ, itu mencapai 11 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. Dengan jumlah masyarakat yang terdampak itu kurang lebih 72 orang. Sampai hari ini ada 24 orang yang dinyatakan meninggal dunia, 18 sudah kita ketemukan dan 6 masih dalam proses pencayangnya. Banjir dan tanah longsor menimpa 11 dari 15 kecamatan yang ada. Catatan sementara, sekitar 70 ribu warga yang terdampak. Jumlah rumah yang rusak dan kendaraan yang tertimbun masih dalam penghitungan petugas. Sementara itu sejumlah warga juga sudah mulai membersihkan rumah serta mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kabupaten Pesisir Selatan pada minggu siang sudah bisa diakses oleh kendaraan, setelah sebelumnya tertutup longsor dari arah kota Padang dan jembatan putus dari arah mengkulu. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat banjir bandang dan tanah longsor selama 2 minggu, yaitu sejak 8 hingga 21 Maret. Langkah itu dilakukan agar penanganan terhadap korban bisa dilakukan secara maksimal. Selama masa tanggap darurat diharapkan penanganan korban bisa dilakukan secara maksimal dengan bentuk posko serta dapur umum di berbagai tempat. John Nedy Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat